Halo, ketemu lagi bersama Ilmedes. Pada video kali ini, admin akan share tentang suatu alat yang bernama pompa elektronik portable yang bisa digunakan untuk memompa ban, baik itu mobil, motor, sepeda, ban, dan segala macemnya. Ini saya beli online, harganya sekitar Rp 200.000an, mereknya Rundok. Biasanya kalau teman-teman itu belinya pada yang merek Tuffwear. Ini karena saya mencari yang lebih murah, saya milih yang Rundok. Nah ini listriknya menggunakan colokan smoking yang ada di mobil itu, yang 12W. Ini kita buka dulu barangnya, bentuknya seperti ini. Di paketnya, itu ada satu kotak ini, ada buku petunjuknya. Kemudian dari kotaknya itu ada dua tombol, yaitu tombol untuk memompa, dan satunya lagi tombol untuk lampu, kayak lampu center. Kemudian yang di tengah-tengah itu adalah untuk mengatur tekanan angin yang ada pada ban. Misal kalau ban kendaraan mobil itu ada 32, tekanan 6. Ini di bagian belakang ada itu sambungan untuk memompa ban, kemudian sambungan apa lagi, saya kurang tahu yang lancip itu. Kemudian ini ada colokan listrik yang perlu kita sambungan ke bagian listrik di mobil, kabel, yaitu 12V. Nah ini spesifikasi dari alat ini adalah 12V, kemudian 120W. Berarti ampernya adalah 10A. Ini tinggal kita colokkan saja ke mobil, atau colokan mana saja yang 12V, 10A, nanti bisa kita gunakan untuk memompa. Ini di bagian belakang ini kabel atau selang anginnya itu juga ada dudukannya jadi rapi gitu ya. Tinggal kita susun kembali, maka alat mempa ini menjadi rapi kembali. Jadi tidak tingklewer gitu ya bahasa jawanya gitu. Kemudian, cara menggunakannya tinggal colokan saja, kemudian kita gunakan. Nah ini kebetulan bagian kabelnya itu basah, kalau ini baunya adalah bau pelumas gitu ya, sepertinya di bagian dalamnya itu ada pelumas untuk pompanya. Perlu kita bersihkan terlebih dahulu, biar nyaman kita gunakan. Nah ini sudah selesai kita bersihkan, kemudian kita perlu bersihkan lagi apabila ada bagian lain yang terkena minyak juga. Biar nanti nyaman apabila kita gunakan. Mari kita coba gunakan pengaplikasiannya pompa elektrik portable ini. Ini kabelnya sudah saya sambungkan ke bagian colokan listrik yang ada di mobil yang itu ya, yang biasanya kita masukkan charger mobil atau untuk menyalakan api untuk rokok gitu ya. Ini sudah kita sambungkan ke listrik di mobil, mobil kondisi menyala. Kemudian tinggal kita setting pakai tombol yang di atas itu, kemudian kita gunakan untuk memompak. Itu sudah kita setting, kemudian coba kita gunakan untuk memompak. Ini saya coba untuk memompak ban sepeda. Tinggal kita tancapkan dulu ke bagian pentil kalau dulu sebutannya. Atau ini bahasa indonesianya apa. Kita setelah tancapkan, kemudian kita pencet aja di tombol yang sebelah kiri, maka akan mesin menyala dan ban sepeda pun langsung penuh. Kita nyalakan dulu. Nah, ini angkanya nggak kelihatan sepertinya, karena terlalu jauh. Kemudian saya juga ngerekamnya juga cuma memakai HP, jadi tidak kelihatan. Di bagian yang layar biru yang menyala itu, ada angka yang tertera, misal 3,2 PSI atau yang satunya lagi berapa gitu ya. Tinggal kita setting terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan sampai alat ini berhenti sesuai ukuran. Atau kalau kurang yakin ukurannya berapa, maka kita bisa menggunakan tangan untuk mengecek bannya sudah cukup angin atau belum. Kalau sudah cukup, ya tinggal kita matikan saja bannya secara manual. Ini kita coba untuk memompak ban belakang sepeda. Tadi kan yang depan sekarang yang belah ban belakang. kita coba dulu. Simpel sih menggunakannya. Tinggal itu, ya seperti layaknya memompak biasa, cuma kan kalau memompak biasa biasanya memakai tangan sama kaki. Nah ini tinggal kita pencet saja, agak anginnya tersembur dan masuk ke dalam ban yang kita pompa. Nah sudah, tinggal kita masukkan. Pencet, sudah selesai. Kita pencet dulu. Nah itu. Akhirnya selesai juga memompak ban sepeda dan cepat praktis menurut saya. Secara keseluruhan, alat ini sangat mudah digunakan. Cuma sayang pada waktu saya membuka ini, ternyata tombol yang atas itu agak kendor. Sepertinya ada yang patah. Nah nanti kita coba betulkan. Sepertinya tinggal kita alem saja, sudah beres. Mungkin itu saja video kali ini. Jika dirasa video ini menarik, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam ilmu des.